Pemirsa Kemenpol Hukam, Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Provinsi Jambi. Kegiatan ini membahas mengenai penguatan peran pemerintah guna mewujudkan stabilitas politik pasca pemilu dan jelang pilkada Jambi 2024. Adapun kondisi politik di Jambi dalam keadaan stabil. Bertempat di Hotel BW Luxury pada Kamis 29 Februari 2024, Kemenkopul Hukam RI menggelar rapat koordinasi, membahas penguatan peran pemerintah guna mewujudkan stabilitas politik dan demokrasi pasca pilek pilpres serta menyongsung pilkada serentak di wilayah Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini turut hadir lembaga vertikal negara Provinsi Jambi seperti Polda, Korem, Kejati, KPU, Jajaran Kodim dan Polresta serta unsur kedinasan lainnya seperti Kesbangpol. Menurut Brigjen Polkristono, Asisten Deputi 1 Pol Dagri, Koordinasi Bidang Demokrasi dan Ormas, Kemenkopul Hukam, kondisi stabilitas politik di Jambi berdasarkan laporan dari jajaran Polda dan Korem Jambi, tidak ada yang menonjol atau stabil, namun tetap diperlukan langkah antisipasi untuk kedepannya agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Yang dibahas dalam pakor tentunya terkait dengan menyongsong kegiatan dikada serentak dan tentunya pada rapat. Kali ini kita menerima masukan-masukan saran dari para peserta rapat, di mana dihadiri oleh para anak-anak-anak-anak dan para dani itu terkait menghormati. Kali ini sudah adanya informasi atau beberapa materi yang disampaikan oleh para nasumer. dan turunnya dalam hal ini terkait dengan isu-isu strategis atau hak-hak yang tentunya perlu ditindaklanjuti dalam bidang serentak kita diskusikan pada sore hari ini. Dan Alhamdulillah kegiatan rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan rancang dan termis. Terima kasih.